Intro Sebanyak 2.093,91 gram sabu dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Barang bukti sabu tersebut merupakan hasil dari pengungkapan dari 3 kasus peredaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau atau BNNP Kepri melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2.093,91 gram Sabu seberat 2 kg lebih tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 3 kasus peredaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri, AKBP Bubung Pran Yadi mengatakan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan terhadap 3 kasus Pertama adalah penangkapan seorang pria berinisial R pada 1 September 2018 di kausan Kabil, Kota Batam Kedua pada 10 September 2018 penangkapan oleh petugas Bia dan Cukai Batam terhadap seorang pria yang berusia 26 tahun berinisial M di Pelabuhan Ferry Internasional Harbor Bay Sedangkan yang ketiga adalah sabu seberat 1.024 gram yang diamankan oleh petugas BNNP pada 14 September 2018 Dari 3 laporan kasus, ada 4 tersangka Dari Selat Panjang, kemudian orang Tanjung Pinang, orang Batam dan 1 warga negara asing orang Malaysia Dari 3 LKN ini, kebanyakan sebagai kurir, ada satu memang dia memasukkan atau menyelundupan narkoba dari negara Malaysia masuk ke Batam Dari barang bukti yang dimusnahkan ini, sebagian disisakan untuk penelitian di laboratorium dan barang bukti di pengadilan Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian laporkan Bertempat di halaman Mapolres Karimun, selasa tanggal 9 Oktober 2018 Kapolres Karimun dan Sat Narkoba beserta dengan stakeholder terkait Melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 3 kg asal negeri jiran Malaysia Barang haram yang dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam perendaman air panas tersebut Merupakan hasil dari penangkapan pada pekan lalu Yaitu melalui pelabuhan tikus yang terdapat di desa Pelambung Pongkar kecamatan Tembing Karimun dengan tersangka membawa barang haram tersebut Menggunakan speedboot bersama rekannya umbut yang kini masih buron Sebelum dilakukannya pemusnahan barang bukti berupa sabu seberat 3 kg lebih Telah dilakukannya tester atau dicoba keasliannya menggunakan alat Setelah itu, barulah barang bukti sabu seluruhnya dimasukkan ke dalam air panas Dan diaduk hingga larut di dalam air Lalu dibuang ke tempat pembuangan air yang berada di samping Mapolres Karimun Seusai melaksanakan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 3 kg Kapolres Karimun menjelaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti sabu seberat 3 kg lebih ini Merupakan hasil capaian penangkapan pada pekan lalu Kita tadi sudah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 3 kg Tidak perlu lebih sedikit, sekian gram Kemudian, pemusnahan ini prosesnya tadi sudah kita lihat bersama-sama Kita sudah teskis tadi, warnanya biru, kita sudah menyaksikan semua Kemudian setelah kita masukkan ke dalam air panas Kita buang dan kita juga menyaksikan semua Sehingga semuanya tidak ada barang bukti yang tersisa Pemusnahan barang bukti berupa sabu senilai 1,2 miliar tersebut Sesuai SOP, yaitu pemusnahannya sendiri wajib dihadiri oleh pejabat terkait Di antaranya yaitu penyidik, penentut umum, jaksa, pengacara, jurnalis, serta tersangkanya sendiri Kehadiran pihak-pihak tersebut dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara Bahwa pemusnahan barang bukti sabu tersebut yang dilakukan Mapolres Khususnya jejaran Sat Narkoba Mapolres Karimun tersebut sudah sesuai dengan prosedur Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan TNI Angkatan Laut Batam, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan handphone berbagai merek Namun sayang, petugas tidak berhasil mengamankan pelaku penyelundupan Karena sudah melarikan diri terlebih dahulu Sebanyak 66 dus yang berisi 2.358 HP berbagai merek diamankan Lanal Batam Dari sebuah speedboot di perairan Sagulung, Tatam, Kepulauan Riau Menurutan Lanal Batam, penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat Akan adanya pengirman barang ilegal berupa minuman keras dan narkoba Petugas Lanal Batam melakukan pengintaian Pada hari Minggu Dinihari, 7 Oktober 2018, petugas mencurigai sebuah kapal pompong Saat dilakukan pengejaran, petugas hanya menemui sebuah pompong kecil Saat diperiksa, petugas menemukan 66 dus yang berisi 2.358 handphone berbagai merek Di antaranya iPhone, Oppo, Xiaomi, dan lain-lainnya Kardusnya 66 kardus Yang setelah dibuka, isinya berbagai jenis handphone iPhone lah disitu, ada Vivo disitu, ada Oppo, Xiaomi disitu banyak Jadi 66 kardus jumlah totalnya 2.358 piece Meski berhasil mengamankan barang bukti HP dan kapal pompong Petugas tidak berhasil mengamankan dua pelaku Yang saat pengejaran berhasil melarikan diri Petugas belum bisa memastikan tujuan pasti handphone ini akan dibawa kemana Namun asal barang dipastikan berasal dari Singapura dan dibawa ke Batam Guna penyidikan, kapal beserta pulang kardus berisi handphone Dibawa ke dermagalanal Batam di Tanjung Sepuang Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Yang Hepat melaporkan Demikian serangkaan berita kriminal yang dapat kami sajikan pada sore hari ini Saya Nanda Ridel Bip serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!